Jembatan yang amrol ini terletak di Dusun Gelugur, Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Diperkirakan amrolnya jembatan ini dikarenakan faktor usia bangunan. Selama ini fungsi jembatan yang berada di Jalan Poros Kecamatan tersebut menghubungkan tiga desa sekaligus, yakni Desa Palengaan Laok, Desa Rekrekek, dan Desa Rombu, Kecamatan Palengaan. Praktis akibat amrolnya badan jembatan, akses utama warga di desa ini tidak dapat digunakan kembali. Warga terutama kalangan pelajar yang akan berangkat ke sekolah terpaksa harus menggunakan sarana jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan ini dibuat secara swadaya, agar para warga desa yang akan beraktifitas keluar desa dapat dilakukan. Namun begitu, jembatan darurat ini hanya dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki dan pengendara roda dua saja. Bagi pemilik kendaraan roda empat, harus berputar sejauh 30 km untuk dapat keluar dari desa menuju ke kota Pamekasan. Memperbaiki jembatan yang memang sudah roboh amblas ke bawah ini mas. Terus kadang bantu ibu-ibu yang lewat mau pergi ke pasar itu mas, diantarin, takut merekanya itu grogi, takut jatuh ke bawah. Terpaksa lewat jembatan darurat seperti itu mas. Alternatifnya memang seperti itu. Warga berharap pemerintah dapat segera membangun ulang jembatan yang ambrol sehingga masalah transportasi warga dapat kembali lancar. Dari Pamekasan, Madura, Didik Setia Budi melaporkan.